Realme 5, HP baru dari Realme yang ngasih spek tinggi di harga yang ramah di kantong. Kira-kira worth it kalau dibeli? Mari kita langsung aja simak si reviewnya. Halo guys, nama gue teman-teman dari Steftech. Mari kita langsung aja revieusi Realme 5. Seperti biasa, yang pertama mari kita bahas harga dan speknya dulu. Jadi gue untuk beli di harga sekitar 2 juta. Untuk varian 3GB RAM dengan internal storage sebesar 64GB. Dan ini juga udah support microSD card. Seperti biasa, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Nah, untuk harga segitu tuh kalian dapet spek. Pake chipset Snapdragon 665 dengan fabrikasi sebesar 11nm. Layar sebesar 6,5 inci, jadi lebih besar daripada Realme 5 Pro. 720p LCD display dengan PPI sebesar 269. Sudah splash resistance, tapi sayangnya tidak ada NFC. Dan punya baterai yang gede banget, sebesar 5000 mAh. Tapi hanya bisa fast charging sampai 10W aja. Next, untuk desain dan display-nya. Jadi si bodi belakang dan frame-nya tuh masih terbuat dari polikarbonat atau plastik. Tapi si layar depannya sudah dibalut oleh Corning Gorilla G3 Plus. Dan udah dikasih pre-applied plastic screen protector. Nah, dan kalau misalkan kita ke belakang, disini juga ada fingerprint. Masih tradisional, letaknya ada di belakang, di tengah. Dan untuk kecepatannya sendiri, ini sangat cepat dan sangat-sangat akurat. Ini salah satu hape dengan fingerprint paling cepat yang pernah gue pakai. Terus kalau misalkan kita ke depan juga, disini front kameranya bisa dipakai buat Face ID juga atau Face Unlock. Untuk kecepatannya, hampir sama cepatnya dengan fingerprint-nya. Cuma gue nggak rekomen kalian pakai Face ID, karena nggak bakal seaman kalau misalkan dibanding pakai fingerprint sensor. Dan yang mumpung kita lagi di depan juga, ini tuh si desain bezel-nya tuh udah lumayan tipis, tapi memang si dagu bawahnya masih kelihatan tebel. Dan untuk si kualitas layarnya sendiri, menurut gue ini udah cukup bagus. Punya warna yang vibrant dan viewing angle yang oke. Cuma karena ini punya layarnya besar banget, dan si resolusinya kecil, cuma 720p. Jadi kalau misalkan dipakai buat baca artikel atau baca-baca sosial media, itu tuh si tulisannya bakal kelihatan nggak sharp. Jadi nggak tajam, kelihatan sedikit ngeblur. Tapi selain itu, ini kualitas layarnya udah cukup bagus. Dan untuk si visibilitas di bawah sel matahari, ini brightness-nya bisa cukup terang, tapi kalau misalkan dipakai di luar, itu kerasa gelap. Masih bisa dipakai kok, tapi masih kerasa gelap di mana ini hape yang pakai layar AMOLED. Tapi ya gue juga nggak bisa komplain, untuk harga segini ini layarnya udah cukup bagus. Dan yang terakhir untuk si touch delay-nya, gue sebenarnya ngerasa sedikit ada touch delay, terutama pas lagi ngetik keyboard. Tapi si touch delay-nya tuh nggak noticeable banget kok. Buat kalian yang casual user, pasti nggak bakal ngerasa touch delay-nya. Overall ini layarnya sudah cukup responsif. Dan selanjutnya mari kita bahas salah satu biggest upgrade dari Realme 3, yaitu dari faktor kameranya. Jadi sekarang kamera itu jadi nambah satu, jadi kuat kamera. Yang main kameranya tuh sebesar 12MP dengan f1.8. Secondary kameranya berperan sebagai ultra-wide angle sebesar 8MP dengan f2.2. Kamera ketiganya berperan sebagai dedicated macro camera untuk close-up shot, itu sebesar 2MP dengan f2.4. Dan yang terakhir yang berperan sebagai depth sensor atau portrait effect, itu sebesar 2MP dengan f2.4. Terus kalau misalkan kita ke depan, disini ada front kameranya, sebesar 13MP dengan f2.0. Dan udah bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di 30fps. Untuk kualitas main kameranya sendiri, ini menurut gue udah sangat bagus banget di harganya. Punya detail yang sharp, warna yang vibrant, dan surprisingly dynamic range yang bagus. Ya emang zaman auto eden banget. HP harga 2 juta aja udah punya kualitas kamera yang bagus banget. Dan untuk kualitas kamera ultra-wide-nya juga menurut gue udah cukup bagus. Temperatur warna konsisten dengan si main kameranya, dan punya dynamic range yang bagus. Cuma ada satu keluhan dari gue, yaitu si gambarnya gak bakal sedetail main kameranya. Dan untuk si kualitas low-wide-nya juga menurut gue udah bagus, berkat bantuan si mode nightscape. Gambar masih kelihatan terang dan punya detail yang bagus. Cuma kadang-kadang di beberapa gambar kelihatan sedikit overexposed. Dan yang terakhir untuk si kualitas front kameranya, ini juga udah cukup bagus. Punya detail yang super sharp, dan warna yang natural. Terus untuk si video recording-nya, Realme 5 itu bisa nge-record sampai resolusi 4K 30fps. Tapi kayaknya ini gak bakal distabilisasi. Tapi ya, untuk lebih detail-nya, ini dia sampel videonya pake resolusi 4K 30fps. Check it out guys. Ini video recording-nya pake resolusi 4K 30fps. Sudah lama gue gak nge-record di kalaman rumah. Jadi ya, gini kualitasnya. Dan kita tes dynamic range-nya, lihat ke atas, ke si tiang listrik, atau tiang lampu. Whatever. Kita coba fokus detail-nya, dan kalian juga bisa sambil nilai stabilisasinya. Kalau disini kualitas detail-nya ini sharp banget, ya karena ini 4K. Dan terakhir, mari kita lihat ke jalan. Dan ya, kalian bisa nilai di bawah. Next, untuk si audio quality-nya. Yang pertama, mari kita bahas dulu audio quality via headphone jack. Jadi, seri Realme 5 itu masih ada headphone jack, letaknya di bawah kiri. Very nice. Dan untuk kualitasnya sendiri, menurut gue ini udah bagus untuk harganya. Punya vokal yang jernih. Soundstage yang cukup luas, dan juga separasi audio yang cukup bagus. Untuk si sound signature ini cenderung ke arah netral, atau flat. Dan untuk si speaker-nya, dia hanya mono, cuma di bawah kanan doang. Dan kualitasnya menurut gue ini biasa aja, nggak bagus-bagus banget. Even di harga segini pun, menurut gue masih ada HP lain yang kualitasnya sedikit lebih bagus, kayak Redmi Note 7. Tapi untuk kualitas sendiri, di Realme 5 itu, speakernya menurut gue punya kualitas vokal yang masih lumayan jernih. Dan volume-nya bisa keras. Cuma ada 2 kelemahan besar yang gue rasa, yaitu soundstage-nya yang lumayan kecil, dan juga volumenya, kalau misal di volume tinggi, nggak usah 100% lah, di volume 70% aja. Suarnya tuh bakal pecah atau distorsi. Tapi untuk lebih detailnya, ini dia sampel audionya. Gue rekomen kalian pake headphone, biar bisa ngedengerin bedanya. Check it out guys. Sub indo by broth3rmax Dan selanjutnya, mari kita moving on ke si gaming performance-nya. Jadi si Realme 5 itu pake chipset Snapdragon 665, dan fabrikasi sebesar 11nm. Bisa kita lihat, Snapdragon 665 tuh punya AnTuTu score sebesar 138, dan besarnya tuh skornya di CPU score. Yang artinya bagus buat day-to-day usage. Tapi ya untuk si gaming performance-nya sendiri, main game berat kayak Call of Duty Mobile yang baru aja rilis, itu masih bisa dijalani dengan lancar. Walaupun di settingan yang rendah, dan frame beratnya tuh sekitar 25-30 fps-an. Tapi at least dia itu performance-nya stabil, dan gue nggak ngerasa sama sekali ada stuttering. Terus juga ini HP-nya nggak cepet panas banget. Cuma anget aja. Dan untuk main game rhythm kayak Love Live Allstar atau Bandori, sayangnya di Realme 5 itu kurang bagus. Gue ngerasa ada sedikit touch delay, tapi yang bikin unplayable tuh bukan dari touch delay-nya, melainkan dari si audio delay-nya. Terus untuk si UI experience-nya, jadi seri Realme 5 itu pakai ColorOS 6.0.1, bisa kita lihat di sini. Dan untuk si pemakai seri hari ini menurut gue masih cukup smooth. Launching aplikasi, social media, dan nonton YouTube masih kerasa sangat smooth. Tapi kalau misal dipakai one multitasking, atau photo editing, itu mulai kerasa si HP-nya tuh sedikit lagi. Tapi nggak ngelag banget kok. Cuma sedikit stuttering aja. Ya mungkin salah satu penyebabnya juga, gara-gara gue belinya tuh yang varian 3GB RAM. Mungkin di varian yang RAM 4GB, itu nggak bakal terlalu kerasa. Dan untuk si Widevine-nya atau security level-nya, kalau misal kita cek si DRM info-nya, sayangnya di Realme 5, dia itu masih security level Widevine L3. Artinya apa? Kalian hanya bisa nonton Netflix, atau streaming service lainnya, di resolusi 540p aja. Jadi nggak bisa high definition. Tapi personal menurut gue sendiri nggak bakal terlalu masalah, karena ini juga layarnya hanya bisa sampai 720p. Jadi bedanya juga menurut gue nggak bakal terlalu signifikan. Last but not least, mari kita bahas si battery life-nya, atau ketahanan baterainya. Jadi si Realme 5 tuh punya baterai yang gede banget, lebih gede malahan daripada si Realme 5 Pro, sebesar 5000 mAh. Dan untuk si ketahanan baterainya sendiri, ini menurut gue salah satu kelebihan, atau salah satu selling point dari Realme 5. Ini tuh baterainya bener-bener kuat banget. Gue bisa pake hape ini, sampai 2 hari dengan pemakaian mix social media, nonton Youtube, dan sedikit gaming. Dan untuk screen on time-nya juga, gue dapet sekitar 8 jam setengah. Lumayan besar banget. Cuma ada satu kelemahan, yaitu dari charging speed-nya. Karena cuma 10W, jadi charging speed-nya tuh ini lumayan lambat. Gue yang ngecas dari 20% sampai 100% tuh, butuh waktu sekitar 2 jam 55 menit. Yap, hampir 3 jam. Lama banget. Tapi selain itu kok, ini battery life-nya solid banget, dan yang pastinya super tahan lama. Tapi guys, mungkin cuma segitu aja review-nya. Mari kita langsung aja moving on ke si konklusinya. Jadi ya, untuk konklusinya sendiri, menurut gue Realme 5 tuh ngasih standar baru untuk hape-nya di varian harga 2 jutaan. Karena dia tuh punya build quality yang lumayan solid, gaming performance-nya oke, kualitas kamera yang menurut gue di harga 2 jutaan tuh ini paling bagus, dan juga punya battery yang besar dan tahan lama. Ya, mungkin hal negatif dari Realme 5 tuh cuma ada dua dari gue. Yang pertama, yaitu, sayangnya dia masih pake port micro USB. Karena kalau nggak salah di harga 2 jutaan, si Redmi Note 7 juga udah pake USB Type-C. Jadi ya, gue harap di Realme 6 atau Realme 7, kalau misalnya dia mau skip 2 generasi, mudah-mudahan dia udah pake USB Type-C. Dan kelemahan yang terakhir yaitu dari si charging speed-nya. Baterai segede-gedem, dan hanya bisa charging sampai 10W, emang kerasa lambat banget. Tapi ya overall, gue rekomen banget hape ini buat kalian, para heavy user yang pengen nyari hape murah, tapi kualitasnya bagus. Gue rekomen banget si Realme 5. Tapi ya guys, seperti biasa, kalau kalian mau beli hape ini, gue bakal taruh link-nya di deskripsi. Oke deh, cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada video-video yang kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye! Bye!